Hai hai hai, halo sahabat Cinema ID, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Nimin akan kembali mengisahkan sebuah alur cerita film horor yang berjudul Studio 666, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang sebuah grup band terkenal Amerika yang bernama Foo Fighter, akan mempersiapkan album mereka yang ke-10. Tapi bukannya lagu yang mereka ciptakan, justru mereka malah merilis nyawa mereka sendiri. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita kemongkan ke alur ceritanya. Film dibuka di tahun 1993 di Encino, California, Amerika Serikat. Dikisahkan di sebuah rumah ada seorang wanita yang sedang merangkak kesakitan karena kakinya terluka. Lalu, muncul seorang laki-laki misterius dengan membawa sebuah palu. Dan kemudian... Cerita berlanjut beberapa puluh tahun kemudian. Diceritakan di sebuah kantor studio rekaman ada sebuah grup band rock terkenal yang bernama Foo Fighter yang sedang mengobrol untuk mempersiapkan album ke-10 mereka. Band legendaris itu digawangi oleh Dave sebagai vokalis dan gitaris, Chris sebagai gitaris melodi, Pat sebagai gitaris ritem, Ned sebagai basis, Remy sebagai keyboardis, dan Taylor sebagai drummer. Waktu itu, manajer band tersebut yang bernama Seal meminta mereka untuk mempercepat pembuatan album ke-10nya. Karena kalau mereka tidak secepatnya membuat album itu, maka dana operasional mereka akan terancam. Dan ditambah lagi, saat ini dirinya sedang banyak hutang. Dave mengatakan sebenarnya mereka juga sedang memikirkan album itu. Tapi mereka menginginkan ada sesuatu yang berbeda dari album mereka sebelumnya. Dave meminta Seal untuk menyiapkan sebuah tempat di mana mereka bisa mempunyai inspirasi baru dan menulis lagu-lagunya dan juga merekamnya. Seal mengatakan kalau hanya itu yang mereka inginkan, dirinya bisa mengabulkannya dengan syarat mereka harus segera menyelesaikan album tersebut. Lalu, Seal menelpon asistennya yang bernama Barb. Saat itu, Barb mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan sebuah tempat dan dirinya akan mengantarkan mereka ke sana. Lanjut cerita, keesokan harinya para personil band Foo Fighter dan semua teknisinya sampai di tempat itu. Dan kemudian, Barb langsung mengenalkan semua fasilitas dan ruangan yang ada di rumah tersebut. Waktu itu, Dave mengatakan kalau dirinya sangat menyukai tempat itu. Dan ia mengajak teman-temannya untuk tinggal di rumah tersebut sampai tugas mereka selesai. Tapi hari itu, ada kejadian yang membuat mereka sangat terkejut. Ketika melihat, salah satu teknisinya yang bernama Krug mati mengenaskan karena tersengat aliran listrik. Adanya kejadian itu, mereka menjadi ragu untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi, Dave mencoba meyakinkan teman-temannya. Dave menjelaskan, kalau kematian teknisinya Krug harusnya menjadi perhatian. Karena kalau album ke-10 mereka bisa diciptakan dan rilis di rumah itu, maka itu akan sekaligus menjadi penghormatan atas kematian teknisinya tersebut. Siang harinya, pada waktu Dave sedang berkeliling di rumah itu, secara tak sengaja, ia melihat ada seorang laki-laki yang sedang memotong rumput. Tapi, pada saat dirinya menghampirinya, laki-laki itu tiba-tiba saja menghilang. Pada saat Dave bergabung dengan teman-temannya sambil masak-masak, Dave menceritakan tentang laki-laki misterius tadi. Dan kemudian, Dave akan mengambil panggangannya. Semua teman-temannya sangat terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Dave mengatakan, kalau dirinya melihat kepala Krug di atas panggangan itu. Tapi, saat itu Dave meminta teman-temannya supaya tidak khawatir. Mungkin karena saking pusingnya memikirkan proyek album mereka, dirinya jadi sering berhalusinasi. Ketika Dave selesai bicara, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di balik pagar rumah itu. Rupanya, itu adalah Samantha, seorang wanita yang tinggal di dekat rumah tersebut. Samantha mengatakan, kalau dirinya adalah penggemar berat mereka. Dan dirinya siap membantu, kalau sesekali mereka memerlukan bantuan. Kemudian, Dave mengajak teman-temannya untuk kembali ke ruangan musik. Dave meminta pendapat dari teman-temannya tentang aransemen yang sudah ia siapkan. Tapi, waktu itu, satu persatu dari teman-temannya mengatakan, kalau aransemen musik tersebut sama persis dengan lagu-lagu mereka sebelumnya. Saat itu, Dave sangat dibuat pusing. Karena entah kenapa, tiba-tiba dirinya sangat sulit konsentrasi dan mencari ide baru untuk musiknya itu. Kemudian, Chris mengajak teman-temannya untuk keluar dari tempat tersebut dan memberikan waktu ke Dave untuk fokus dan menemukan lagi ide-ide cemerlangnya. Hari itu bisa dibilang adalah hari yang sangat menjengkelkan buat Dave. Karena sudah beberapa kali ia mencoba mencari ide untuk musiknya, dirinya terus-menerus tidak bisa fokus dan selalu mentok. Sampai-sampai, pada saat hari itu sudah malam, ia mengalami kejadian aneh. Dan untungnya, itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian, Dave bangun dan melanjutkan pekerjaannya sambil menonton tutorial di YouTube. Saat itu, lagi-lagi, Dave mendengar ada suara air yang mengalir dari arah dapur rumah itu. Pada waktu Dave mendatangi dapur dan melihat kekeran air itu. Lalu, Dave dibuat kembali heran ketika mendengar sesuatu yang menuntunnya mendatangi sebuah ruangan yang sepertinya itu adalah sebuah gudang. Saat Dave sampai di gudang itu, Dave sangat kaget ketika melihat bangkai seekor rakun yang tergelantung di dinding dengan tubuh yang sudah dikuliti. Pada saat Dave akan kembali, tiba-tiba dari arah belakangnya ada seseorang yang memanggil namanya. Lalu, pandangan Dave tertuju ke sebuah benda yang tertutup dengan kain. Ketika Dave membukanya, ternyata itu adalah sebuah alat rekaman. Kemudian, Dave menemukan sebuah kaset, di mana di cover kaset itu dituliskan kalau kaset tersebut adalah kasetnya sebuah band legendaris tahun 90-an yang bernama Dream Widow. Karena penasaran, Dave pun memasang kaset tersebut dan mendengarkannya. Mendengar suara musik dari kaset itu membuat Dave sangat sumringah. Ia merasa kalau nada dan warna dari musik itu sangat cocok dengannya. Tapi, pada saat Dave sedang menikmati itu, tiba-tiba musik tersebut berhenti. Dave yang merasa kecewa langsung mencari kaset terusannya. Tapi, sayangnya kaset tersebut tidak ada. Lalu, kemudian kaset tersebut berputar kencang dan mengeluarkan suara yang aneh. Setelah suara itu berhenti, Dave melihat ada seorang laki-laki dan juga sosok misterius menghantuinya. Kemudian, terlihat ada dua asap hitam memasuki tubuhnya Dave. Pada saat Dave keluar dari gudang itu, ia bertemu dengan Pat yang saat itu mencarinya. Setelah apa yang dialaminya di gudang itu, membuat Dave kembali menemukan skill bermusiknya. Saat itu, para teman-temannya sangat kagum dengan aransemen musik yang dibuat olehnya. Dave mengajak teman-temannya untuk kembali latihan dan menyelesaikan tugasnya. Ketika Pat bertanya kodasar apa yang dipakai, Dave mengatakan kalau musiknya tadi memakai kodasar Elkris. Mendengar itu membuat teman-temannya merasa heran, karena setahu mereka tidak ada kunci gitar dari nama itu. Sudah tiga minggu mereka tinggal di rumah itu. Musik yang diciptakan Dave tidak pernah selesai. Dave selalu mengubah cara bermainnya dan selalu memarahi temannya yang melakukan kesalahan. Semenjak Dave mendatangi gudang itu, membuat perilaku Dave menjadi berubah. Dirinya mudah marah-marah dan selalu memaksa teman-temannya untuk mengikuti keinginannya. Terkadang, yang membuat temannya sangat jengkel, Dave selalu meminta mereka latihan di tengah malam pada saat mereka sedang tidur. Karena latihan mereka yang terlalu lama dan itu-itu saja, teman-teman Dave mulai merasa tidak nyaman. Pat yang sudah kesal dengan Dave mengatakan kalau dirinya sangat ngantuk dan akan gabung latihan esok hari. Karena Dave terus marah-marah, akhirnya Pat pun ikut latihan. Pagi harinya, Chris, Pat, Remy, Nate, dan Taylor berkumpul. Mereka membicarakan Dave yang mereka pikir kalau perilakunya sudah tidak normal. Lalu Chris mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu setelah mereka menyelesaikan musik tersebut. Belum kering mulut mereka berbicara, tiba-tiba Dave datang. Pada awalnya, Dave meminta maaf karena sudah membuat mereka jengkel. Tapi ketika itu, tiba-tiba Dave kembali bersemangat sambil mengulang-ulang ucapannya kalau saat ini dirinya sudah punya ide untuk menyelesaikan musiknya itu. Lalu seperti orang sinting, Dave memperagakan apa yang harus dilakukan teman-temannya pada saat mereka latihan nanti. Kesokan harinya pada saat mereka sedang latihan, lagi-lagi Dave menghentikan latihannya dan mengatakan kalau dirinya belum menemukan cara untuk menyelesaikan lagu tersebut. Dan meminta teman-temannya untuk mengulanginya. Chris yang saat itu benar-benar sangat jengkel dengan Dave mengatakan kalau mereka hanya membuang waktu seharian itu hanya untuk mencari akhiran dari lagu tersebut. Lalu, sambil membanting gitarnya, Chris meninggalkan ruangan tersebut. Setelah Chris meninggalkan ruangan latihan itu, kemudian ia masak makanan sambil menenangkan pikirannya. Pada saat itu, tiba-tiba Chris mendengar ada suara seseorang yang melintas di belakangnya. Tapi karena tidak ada siapa-siapa, Chris tak menghiraukannya. Pada waktu ia akan melanjutkan masaknya, kejadian yang tak terluga terjadi. Chris pun tewas. Dan yang sangat mengejutkan, rupanya yang membunuh Chris itu adalah Dave. Sore harinya, Pat, Remy, Taylor, dan Nate dibuat sangat terkejut. Ketika melihat Dave sedang makan daging yang masih mentah. Dan yang membuat mereka terheran-heran, karena melihat tulang daging tersebut seperti tulang manusia. Saat itu, Pat mengajak teman-temannya untuk mendatangi sebuah tempat, di mana saat itu dirinya melihat Dave keluar dari tempat tersebut. Pat mengatakan, kalau perilaku aneh Dave saat ini disebabkan karena dirinya pernah mendatangi tempat itu. Waktu itu, Remy mengajak teman-temannya untuk menemui Samantha, wanita yang tinggal di sebelah rumah tersebut. Remy mengatakan, kalau mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Lanjut cerita, mereka pun bertemu dengan Samantha. Samantha mengatakan, kalau tahun 90-an ada sebuah grup band legend yang bernama Dream Bidow yang tinggal di rumah itu. Band tersebut dimotori oleh salah satu personilnya yang bernama Greg Noe. Dia adalah orang yang paling berpengaruh di bandnya tersebut. Dan itu sama halnya seperti Dave di grup band kalian. Tapi waktu itu, entah dari mana dan belajar dari siapa, Greg tiba-tiba mempunyai sebuah buku ilmu hitam dan menggunakannya dengan tujuan meningkatkan popularitasnya. Setiap malam, Greg selalu menumbalkan seekor rakun yang darah rakun itu sebagian dituangkan ke buku tersebut dan sisanya ia minum sendiri. Kemudian, entah apa yang terjadi, ilmu hitamnya itu malah membuat Greg menjadi gila. Dia membunuh satu persatu teman-temannya dan juga dirinya sendiri. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dave keluar dari rumah itu. Lalu, mereka pun berpindah tempat. Pat mengatakan, kalau memang semua itu benar, berarti saat ini Dave juga sedang dikuasai oleh ilmu hitam itu. Samantha mengatakan, kalau satu-satunya cara untuk menghentikan ilmu hitam tersebut, mereka harus menemukan buku yang dulu dipakai oleh Greg. Lalu, mereka berbagi tugas. Pat dan Nate mencari buku tersebut di gudang rumah itu. Sedangkan Taylor, Remy, dan Samantha akan mengalihkan perhatian Dave supaya rencana mereka tidak ketahuan. Malam harinya, terlihat Pat dan Nate mendatangi gudang itu. Setelah mereka di sana, pandangan mereka langsung tertuju ke sebuah rakun yang tergantung di dinding itu. Kemudian, mereka mengarahkan pandangannya ke darah yang mengalir ke sebuah lubang. Dan setelah mereka membukanya, akhirnya mereka menemukan buku tersebut. Setelah mereka mengambil buku itu, cerita berpindah ke Remy dan Samantha. Entah apa yang dipikirkan mereka, orang lain mah sedang sibuk, eh mereka malah bercocok tanam. Saat itu, mereka tidak menyadari kalau di bawah ranjangnya sudah ada Dave yang memegang sebuah mesin pemotong kayu. Ketika Samantha dan Remy sedang indahoy, Dave menyalakan mesinnya dan mengergaji tubuh mereka berdua dari bawah ranjang itu. Setelah beberapa saat, terlihat Taylor mendatangi Dave yang sedang melamun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Taylor menanyakan apa yang terjadi. Dave mengatakan, kalau dirinya sudah menemukan cara untuk menyelesaikan lagunya dan akhir dari lagu itu ada di suara drum yang dimainkan oleh Taylor. Kemudian, Dave kembali mengajak Taylor untuk keruangan latihan dan menuntaskan proyeknya tersebut. Lagi dan lagi ketika malam itu sudah larut, Dave masih belum puas dengan aransemen drum yang dimainkan oleh Taylor. Sehingga, ia terus memaksa temannya itu untuk mengulang-ulang setiap ketukan yang diinginkannya. Dan sampai akhirnya, walaupun sudah sangat lelah, Taylor pun bisa mengikuti apa yang diinginkan Dave. Pada saat Taylor membuka earphone-nya dan berdiri, kemudian... Cerita berpindah ke Pate dan Nate. Saat itu, mereka terus membaca buku tersebut. Mereka berharap dengan membaca buku itu, mereka bisa menemukan cara untuk mengembalikan Dave dari cengkraman ilmu hitam tersebut. Kemudian mereka menemukan sebuah tulisan mantra, di mana di buku itu dijelaskan, kalau untuk mengembalikan pengaruh ilmu hitam itu ke buku tersebut, maka orang yang terkena ilmu itu harus disucikan di dalam air dan dengan dibacakan mantra-mantra tadi. Lalu, mereka mendatangi kolam renang yang berada di belakang rumah itu. Kemudian, Dave datang. Dave meminta mereka untuk mengembalikan buku itu. karena apa yang mereka lakukan tidak akan pernah berhasil. Pada saat Nate membacakan mantra-mantra itu, tiba-tiba air yang berada di hadapannya menjadi berubah. Lalu, dengan bantuan sosok makhluk yang ada di belakangnya, Dave menyerang mereka. setelah itu, Dave yang sudah terbebas dari ilmu hitam tersebut kembali muncul dari kolam itu. Lalu, mereka bergegas pergi dari tempat tersebut. Pada saat mereka sampai di depan gerbang rumah itu, Pete dan Nate meminta Dave untuk menunggu. Sedangkan mereka akan pergi untuk mengambil mobilnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebuah mobil mendatangi Dave. Ternyata, itu adalah manajernya S.I.E.L.D. dan juga asistennya. Saat itu, Dave bertanya, kenapa mereka ke sana? Di akhir cerita film ini dijelaskan, kalau kedatangan Dave dan teman-temannya ke rumah itu ternyata sudah disetting oleh S.I.E.L.D. sebelumnya. S.I.E.L.D. yang sudah mengetahui kalau dulu rumah tersebut adalah tempat personil band Rock Dream Widow tewas terbunuh menyisakan sebuah lagu yang belum selesai dan dirinya mengirim Dave dan teman-temannya ke sana untuk menyelesaikan lagu tersebut. Saat itu, Dave sangat marah karena dengan misi busuk manajernya itu membuat teman-temannya tewas. S.I.E.L.D. mengingatkan Dave kalau dari setiap lagu rock itu pasti kental dengan unsur mistisnya dan ia meminta kalau kematian teman-temannya itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan atas lagunya tersebut. Karena Dave tak terima, kemudian mereka berkelahi. pada saat mereka sedang adu jotos, di waktu bersamaan terlihat Pat dan Nate sedang berusaha menyalakan mobilnya karena kuncinya tertinggal di rumah itu. Kemudian, Nate melihat ada seseorang yang datang menghampiri mereka. rupanya itu itu adalah Barb yang datang untuk menghabisi mereka. Entah apa yang terjadi pada saat mobil itu menyala, tali gas mobil tersebut menusuk matanya Nate dan melindas tubuh Faith yang ada di bawahnya. Dan mobil itu juga menabrak Barb yang ada di belakangnya. Nate sangat panik karena melihat temannya sudah mati. Kemudian, pada saat ia menghampiri Barb, dan mereka pun semua tewas. Cerita kembali ke Dave yang saat itu ia berhasil mencekik lehernya Seal dan akan membunuhnya. Seolah tak percaya dengan apa yang sedang dilakukannya. Kemudian, Dave melepaskan tangannya itu. Lalu, Seal mengatakan kalau saat ini Dave akan bersolo karir. Satu tahun kemudian, diperlihatkan ada seorang penitia acara yang datang menghampiri Dave dan mengatakan kalau saat itu adalah waktunya Dave untuk perform. Dan film pun berakhir. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di alur cerita film horor berikutnya.